Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pegemar Amanda Manupo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada Tentunya masih ditemani dengan saya yang sedikit akan mengulas mengenai Kabar terbaru, terupdate, terpercaya seputar Amanda Manupo dan Arya Saloka Sebelum masuk ke topik pembahasan yang lebih lanjut Buat kalian semua yang baru saja menemukan channel ini Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar para sahabat tak pernah ketinggalan info-impo terbaru terupdate Tentunya terpercaya dari channel ini Dan disini juga saya menyarankan agar menonton video ini sampai selesai Agar nantinya tidak ada kesalahpahaman diantara kita Disini juga Bang Mimin pengen tahu dulu nih Dari mana saja asal kalian Para penggemar Amanda Manupo dan Arya Saloka Sekaligus para penggemar senaton ikatan cinta Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ini Bertujuannya agar kita selaku para penggemar Bisa bersilaturami dengan satu dengan yang lain Tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke topik pembahasannya Selamat menyaksikan Jawaban Amanda Manupo Setelah dikabarkan pindah keyakinan Di bulan Ramadan ini Amanda Manupo turut menunjukkan toleransinya Kepada umat muslim Bahkan untuk menghormati rekan-rekannya Amanda Manupo mengakui itu berpuasa Hal itu turut menjadi jawaban Amanda Manupo yang belakangan Diisukan pindah agama oleh publik Dirinya ikut berpuasa Untuk menimbulkan rasa toleransi Ya puasa Puasa juga Aku cuma menemani orang-orang yang berpuasa sih Ujar Amanda Manupo Hal itu diungkapkan Amanda Manupo Di channel Youtube Menjalani hari-hari lokasi syuting saat bulan Ramadan Amanda Manupo mengakui Dirinya kerap berbagi makanan Dirinya membagikan kepada orang-orang setelah berpuasa Ia mengaku Kadang sering Itu dia makan sendiri Malah mungkin aku cuman ya Masak buat orang yang berpuasa Kalau enggak Aku masak buat orang yang sahur Lanjut Ujar Amanda Manupo Dirinya pun alasan tersendiri Mengapa dirinya memberikan makanan Dia mengaku Amanda Manupo terkadang Makan teringat di lokasi syuting Sering berbagi kepada kru-kru sinetron Karena sudah Suka dengan toleransi tersebut Amanda Manupo pun sering membagikan takjil Kepada kawan-kawannya di sekitar Padahal Amanda Manupo Berbeda keyakinan Di sisi lain Menjalin sikap toleransi beragama Bagi Amanda Manupo sangat penting Dengan dirinya bertoleransi Hal itu Menjadi simbol Sesama manusia Ya toleransi saja Kan kita Sesama manusia Saya ingin Manusiakan manusia Ujar Amanda Manupo Karena sikap memanusiakan manusia Kalau bukan manusia Ujar Amanda Manupo Sementara itu Mantan Kekasih Bilisaputra itu juga Ingin Sekali menolong Dengan umat muslim Namun dia tetap berpikir Leratis Tanpa membeda-bedakan Keyakinan Enggak kenapa-kenapa Kan disini banyak Umat muslim Saya cuma ingin Salin menolong Dan saya Enggak mau Membeda-bedakan agama Saya mau relatis Saja Saya sayang sama semuanya Pangkas Amanda Manupo Sudah Ikatan cinta Arya Saloka Dan Amanda Manupo Di depan publik Ternyata Berita terbaru Tentang hubungan Ikatan cinta Arya Saloka Dan Amanda Manupo Kembali panas Apalagi Peran netizen Ucap panas Dingin Ketika melihat Kemesraan keduanya Seleb itu Kini terbongkar Kini terbongkar Arya Saloka Dan Amanda Manupo Masih terbatas Pekerjaan Tak ingin dianggap Permainan hati Wanita Arya Saloka Dengan gagah Berani Menyatakan Apa yang Sebenarnya terjadi Antara Dirinya Dan Amanda Manupo Arya Dan Mantap Membeberkan Jawaban yang Ditunggu publik Kalau selama ini Dirinya memang Ada hubungan Di ikatan cinta Yang merupakan Film Yang mereka Perankan Selama ini Bahas hubungan Almas Andin Di real Film Senetron ikatan cinta Seolah warganet Dalam akun Arya Saloka Arya Saloka Membangun karakter Ardi Barat Sedangkan Andin Berperan Sebagai Amanah Manupo Karter mereka Membuat Para warganet Dan para penggemar Senetron ikatan cinta Ikut terbawa Suasana Kedalam Rumah tangga Arya Saloka Dan Amanda Manupo Saat Beradegan Shooting Di ikatan cinta Kedati demikian Tidak Sedikit Netizen Kecewa Dan menilai Kalau Arya Saloka Tak punya Nyali Bahasa Senyali Jasmas Sudah siap Belum Tidak semua Diam-diam Ijar Netizen Berkomentar Dengan negatif Kepada Arya Saloka Hingga Sampai saat ini Arya Saloka Bungkam Tak mau Banyak bicara Soal masalah Hubungannya Dengan Amanah Manupo Dikawatirkan Ada pihak-pihak Yang lain Mengadu Dombor Dengan Kerumah Tangga Dia sendiri Arya Saloka Hanya Bisa Berdiam Diri Sedangkan Amanah Manupo Tak mau Juga Buka suara Masalah Hubungannya Dengan Arya Saloka Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati